Disini kata kunci yang akan kita cari adalah Bandung Misalkan seperti kayak gini ya Kemudian kalau sudah kayak gini Klik saja OK Nah dia akan memberikan informasi bahwa Data ditemukan di lembar kerja berikut Misalkan lembar kerja Asit 1, Cell B2 Oke, Assalamualaikum Jadi hari ini saya sudah membuat search code Atau coding VBA Disini fungsinya itu untuk pencarian Data terhadap Semua worksheet Jadi kalau misalkan disini saya contohin Ada Seat 1, Seat 2, Seat 3, Seat 4 Seat 1 itu ada data Bandung, Jakarta, Surabaya Di kolom B Kemudian di Seat 2 nya juga ada Medan, Subang Dan Surabaya itu di kolom C Seat 3 bisa di kolom E Dan Seat 4 di kolom F Jadi ini tidak usah harus di kolom A terus Atau misalkan kolom B terus Misalkan di Seat 1 kolom B Seat 2 kolom B tidak Jadi pokoknya semua sheet Jadi kalau misalkan saya tuliskan di terakhir disini Misalnya ada Bandung Seperti kayak gini ya Ini di sheet terakhir gitu Ada sheet 1 juta sekian ya Oke, kalau sudah kayak gini Misalnya kita akan buat pencarian Dan ini kita sudah buat search code Untuk pencarian semua worksheetnya Yaitu dengan modul 1 Seperti kayak gini ya Oke, cara penggunaannya seperti apa Jadi kalian untuk eksekusi ini Untuk memanggil prosedur modul 1 ini Kita tambahkan 1 buah tombol Disini pom controlnya menjadi button Kita buat disini Misalkan ini kita ambil data untuk makronimnya ya Jadi cari data semua worksheet Klik OK saja Disini ada button 2 Karena button 1 saya sudah buat tadi ya Untuk uji coba Kalian ganti saja misalkan cari data Seperti kayak gini ya Oke, mau seperti kayak gini Nah, sekarang kita coba contohin Kata Bandung ini Apakah ada di sheet mana saja gitu kan Kita cari atau eksekusi ini Caranya tinggal klik saja Seperti kayak gini Nah, disini nanti muncul input box Atau sebuah kotak Dimana disini kotaknya adalah Perintah untuk memasukkan kata kunci Untuk mencari Oke, jadi disini Kata kunci yang akan kita cari adalah Bandung Misalkan seperti kayak gini ya Kemudian kalau sudah kayak gini Klik saja OK Nah, dia akan memberikan informasi Bahwa data ditemukan di lembar kerja berikut Misalnya lembar kerja Sheet 1, cell B2 Oke, sheet 1 Ini sheet 1 ya Cell B2 Ini ada kata Bandung Kemudian sheet 3, cell E4 Ini nanti di sheet 3, E4 Oke, kita ada 3 ya Kita OK dulu Sheet 3, E4 Nah, ini dia Bandung ya Kemudian tadi ada di sheet berapa lagi Coba kita cari Bandung Seperti kayak gini ya Kemudian klik OK Nah, ada di sheet 4 Kemudian cell F Ya, F 1,48,576 Jadi klik OK Nah, sheet 4 ya Nah, disini ada yang di terakhir Nah, ini dia ditemukan ya Jadi pokoknya ini dimanapun letak posisi cell-nya Dia akan menemukan ya Dimanapun juga sheet-nya Kalau misalnya sheet-nya ada 100 ya 100 Atau misalkan tidak usah sheet 1, sheet 2 Misalkan ini adalah data 1 Misalkan disini adalah nama kota gitu kan Dan disini adalah database Misalkan seperti kayak gini ya Ini juga tidak masalah Kalau sheet-sheetnya lamanya berbeda gitu kan Kita cari misalkan Bandung Misalkan seperti kayak gini Kemudian klik OK Nah, dia akan muncul sesuai nama sheet-nya ya Lembar kerja data 1 di cell B2 Data 1 ini cell B2 Bandung Temukan ya Sama seperti tadi Ini lembar kerja database di cell E4 Lembar kerja sheet 4 di cell F sekian Nah, sheet 4 disini ya Nanti ada yang namanya kota Bandung disini Dengan cell-nya adalah di posisi F 1.048.576 gitu ya Jadi ini sangat efektif sekali untuk pencarian data Kalau misalkan kalian menggunakan CTRL F Juga sama saja Tapi ini hanya untuk 1 sheet saja gitu ya Kalau ini bisa mencari beberapa sheet Oke Jadi, nah ini pencarian dibatalkan ya Nah, karena disini saya tambahin sebuah coding Kalau misalkan tidak ditemukan Maka tidak ditemukan Atau misalkan di cancel Nah, nanti pencariannya dibatalkan Ada muncul message box atau pesan gitu ya Jadi seperti itu Oke Yang mau subscribe-nya Kalian tidak mau reboot Silahkan tulis di kolom komentar Kalau misalkan 1000 view Ini saya nanti akan share gitu ya Oke, demikian video kali ini Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton